Ya terima kasih ini Anda menunggu Ini Silaturah ini Antara Ketua Umum Polkar Dan mantan Ketua Umum Polkar Jangan lupa itu Jadi Kita mempunyai frekuensi yang sama Kami tetaplah merangkat Salat Rahim Dan melihat Indonesia Derempan Apa yang kita Secara bersama-sama Tetaplah berisi Berisi kemenjuan Ya itu yang kita Berbicarakan Karena itu memang Jangan lupa Akhirnya Kembali Terima kasih Kami hormati Bapak Yusuf Dalam Saya Ibu Teman-teman Media Elektronik dan Tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Pertemuan malam ini adalah Halal bihalal dan silaturahmi Yang memang Pada waktu yang lalu Kebetulan Waktunya belum Ada Karena Alhamdulillah Saya sudah diberikan waktu malam ini Dan saya hadir dengan Karena dengan Ibu tentu Bicaranya lebih Kesewargaan Dan Tentu Pak Yusuf Kalang Dia Juga Wabrik dua kali Ketua umum Partai Golkar Sehingga Saya Banyak belajar Dari Pak Yusuf Kalang Dari Pak Jeka Dan tentu Mengupdate situasi Ekonomi Sekarang Dan juga Tantangan Global Kedepan Nah Bagaimana itu Banyak hal yang Bepacari Dan tentu Saran-saran Pak Yusuf Kalang Terhadap Partai Golkar Kedepan Itu menjadi penting Yang mana Bapak bersama dengan Ingin dan Koalisi ini Untuk Koalisi Bizar Apakah tadi Usapakan juga Keluar Pak Jawa Ya tentu Saya sampaikan Update Daripada Koalisi yang Sedang dibangun oleh Partai Golkar Sebagai Senior Termasuk saat Bertemu dengan Pak Besidien Jokowi Bersama Ketua Pak Kau Kau Kami Bicara secara Global Caranya Acara Kekeluargaan Jadi tentu Tidak Sedetail Pembicaraan Kalau Respon dari Pak Jika Sendiri Terhadap Koalisi Inti Dan Koalisi Besar Ini Gimana Pak Jika Anggapannya Ya Ini Untuk Ada Suatu Keputiran Tapi Dalam Prakses Tidik Tidak Mudah Untuk Satukan Tidak 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 Secara Tidak 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 Tapi Tidak 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 Tentu ada dua hal yang harus kita bicarakan, bagaimana Partai Gawal Kartu nanti dalam pemilu tetap mempunyai suara yang cukup atau naik. Hari ini bukan hanya bicarakan idenya, bicara juga tentang legislatif pemilu ini. Yang kedua tentu efeknya kepada pemilu nasional. Itu juga korban, bagaimana Partai yang memiliki pengalaman dalam pemilu nasional juga mempunyai antikai cukup besar. Tentu ada dua hal yang harus kita bicarakan, bagaimana Partai Gawal Kartu nanti dalam pemilu nasional. Tentu ada dua hal yang harus kita bicarakan, bagaimana Partai Gawal Kartu nanti dalam pemilu nasional. Tentu ada dua hal yang harus kita bicarakan, bagaimana Partai Gawal Kartu nanti dalam pemilu nasional. Tentu ada dua hal yang harus kita bicarakan, bagaimana Partai Gawal Kartu nanti dalam pemilu nasional. Kalau Pak Ewan lebih nyaman ke mana nih Pak Ewan ya? Kalau ini kan semua keluarga besar Golkar, kalau dalam sebuah keluarga besar Golkar apapun bisa dibicarakan. Terima kasih. Pertemuan tim teknis nanti Nusron, jadi biar Nusron lapor. Nusron belum lapor. Timnya Weng Nusron dengan Pak Ezo Resa. Pertemuan kemarin, Airwana juga sempat ke Cias, lalu di belakangan juga di belakangan. Jadi apakah ada upaya Golkar untuk menimbang antara Kier dengan polisi? Ya Golkar berkomunikasi dengan semua Partai. Jadi dalam rangka silaturahmi lebaran halal bihalal, ya ini wajar semua saling bersilaturahmi. Yang nanti kita akan membahas dengan tim yang tidak dibentuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Satu lagi. Ketua sedikit. Ketua sedikit. Satu lagi. Susah ters3. Jururahmatullahi wabarakatuh.